Telah terjadi kekerasan yang dialami seorang ibu rumah tangga, atas nama Yusnidar, atau yang dikenal dengan nama Matius, berbuntut panjang, hingga tersangka kekerasan atas nama Siti Zaleka ditahan oleh pihak kepolisian. Perkara penganiayaan yang dialami seorang ibu rumah tangga di Sarolambun, saat ini telah ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Diketahui korban bernama Yusnidar, dianiaya oleh istri mantan suaminya, hingga mengalami luka gigitan di beberapa bagian tubuhnya. Kanit Pidum Andika Aji mengatakan, bahwa saat ini sudah dilakukan penahanan kepada pelaku penganiayaan tersebut, dan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP, dengan ancaman 2,8 tahun hukuman penjara. Kalau untuk perkara pelapor atas nama Yusnidar Binti Muhammad Bia, itu sudah kami tindak lanjuti, dan tahapannya saat ini tersangka sudah kami tetapkan sebagai tersangka, sehingga sudah dilakukan penahanan. Untuk jerat pasalnya, kita pasal 351, kita pun nanggung hukum pidana dengan ancaman 2,5 tahun. Sementara itu, kuasa hukum korban mengatakan, bahwa pihaknya membuka lebar pintu maaf, jika permasalahan ini segera diselesaikan secara kekeluargaan. Selain itu dirinya juga mengapresiasi, atas kinerja pihak kepolisian, yang cepat tanggap atas laporan yang dibuat, hingga berjalannya proses sampai tahapan saat ini. Kalau dari kami selalu basah hukum dan penasihat hukum dari korban, kami tidak menutup kemungkinan untuk ada di tiket baik dari pihak tersangka. Kalau memang ada, kami membuka pintu. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kami tidak menutup kemungkinan. Kalau untuk saat ini kami serahkan ke pihak yang berwajib, polisian ke depannya bagaimana. Cuma selama ini keadilan yang disari dengan klien saya sudah terpenuhi. Saya memberikan apresiasi kepada rice cream for rice sarulangun. Dalam waktu 7 hari, sudah ada peningkatan menjadi tahap tersangka terhadap korban perkara klien saya. Sarulangun, Bagas Jambi terkini, melaporkan. Terima kasih telah menonton!